Intro Untuk menekan angka kriminalitas jelang pilkada serentak di wilayah Lampung Selatan, petugas kepolisian Polres Lampung Selatan menggelar patroli subuh berjamaah di berbagai titik sekabupaten Lampung Selatan yang diharapkan mampu meminimalisir tindak kejahatan. Untuk mengetahui secara detail setiap permasalahan di kalangan masyarakat, jajaran Polres Lampung Selatan yang dipimpin langsung ke Polres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo, mendatangi setiap rumah ibadah seperti masjid dan juga musolah. Petugas kepolisian selanjutnya mengajak para kaum pria solat subuh bersama yang dilanjutkan dengan tausiyah dan dialog yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan Kamtip Mas. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas kepolisian selama 4 bulan ini cukup membuahkan hasil sebagai satu rangkaian cooling system pendekan secara langsung ke masyarakat mendapatkan respon positif dari masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Di sela-sela kegiatan tersebut, petugas kepolisian Polres Lampung Selatan dan juga kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP melakukan bakti sosial ke anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan termasuk pemberian sembako dan juga makanan siap saji yang langsung diterima masyarakat yang ada di dusun kenyayan desa Bakauhni. Kegiatan kita ini merupakan kegiatan rutin dari Polres Lampung Selatan yang namanya program patroli subuh di mana setiap Sabtu subuh kita melaksanakan patroli dengan mengecek pos-pos ronda yang ada di desa-desa kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan hari ini kita melaksanakan di desa Kelawi, kecamatan Bakauhni di Kabupaten Lampung Selatan. Kita sudah mengecek tadi pos ronda, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga kita ngopi mas, ngobrol perkara iman dan juga kamtip mas menyampaikan pesan-pesan kamtip mas dan juga kita dari Ustadz juga menyampaikan ceramah atau ceraman rohani sehingga bisa masyarakat untuk meningkatkan ibadahnya. Ditambahkan Kapolres Lampung Selatan, Aga BP Edi Purnomo diharapkan dengan adanya polisi terjun langsung ke setiap pelosok kampung tingkat angka kriminalitas yang ada di tiap desa di daerah Lampung Selatan semakin menurun.